Kalau selera, kan jelas-jelas yang membuat bergerak hanya harga barang itu sendiri. Ya berarti jawabannya pasti bergeser, selera. Nah sekarang dia geseran, geser siapa nih? Geser konsumen atau produsen gitu kan, geser permintaan atau penawaran. Selera, selera itu berarti dari sisi konsumen, permintaan. Pokoknya kalau dari sisi produsen itu yang berhubungan dengan produksi. Kayak biaya produksi, harga bahan baku, terus upah tenaga kerja, kebijakan pemerintah ada pajak, ada subsidi, teknologi, mesin, peralatan. Itu dari sisi produsen. Lebih ke arah produksinya ya. Tapi kalau kayak selera, selera konsumen, pendapatan, terus kayak pertambahan penduduk, itu benar-benar dari sisi konsumen sih. Permintaan. Yang diingat-ingat yang produsen tuh berhubungan dengan produksi aja deh. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Bergeser, bergerak? Ini tanpa kurva ya. Kalau ada kurva sih boleh. Nggak tahu sih saya pernah jabarin materi mekanisme pasar atau nggak sih. Juga lupa sih. Coba ya. Mungkin beberapa dari kalian pernah ngeliat soal kayak gini. Jika terjadi peningkatan permintaan dan penurunan penawaran secara bersamaan. Kita coba ya. Kesimbangan. Kesimbangan. Saya kasih opsionnya deh. Optionnya harga naik, harga naik sama kuantitas. turun harga naik kuantitasnya tetap atau yang cek harga naik 4 option aja deh kira-kira ada yang mau mencoba menjawab soal ini jika terjadi peningkatan permintaan dan penurunan penawaran secara bersamaan ini materi kira-kira jawabannya apa A, B, C, atau D selamat menikmati selamat menikmati B, bukan kak B, 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 B ada yang mau coba saya mau coba kak apa menurut saya enggak sih karena kan dia peningkatan permintaan kalau peningkatan permintaan berarti dia kan berbanding terbalik harganya naik kuantitasnya turun terus penurunan penawaran berarti kan dia berbanding lurus karena dia prefer penawaran makanya harganya dia turun kuantitasnya juga ikut turun jadi harganya naik dari si kurva permintanya kuantitasnya sama-sama turun begitu oke berarti ada yang A ada yang B tadi ya ini sih sebenarnya enggak tahu ya ada beberapa siswa yang jawabnya bisa pakai logika gitu mungkin kayak tadi si Nicholas Jabarin gitu kan dia kayaknya pakai logika tapi ada juga yang enggak bisa pakai logika jadi kayak harus digambar dulu keseimbangan pasarnya nah kalau saya saya termasuk yang enggak bisa pakai logika jadi saya harus gambarin dulu keseimbangannya nanti baru bisa kelihatan dia harganya naik atau enggak kuantitasnya turun tetap atau enggak kayak gitu coba ya eh kelihatan saya gambarin dulu kesimbangannya kayak gini terus kayak gini ini ini perpotongannya berarti kesimbangannya ya kesimbangannya oke yang di titik merah nih kemudian dia bilang terjadi peningkatan permintaan sama penurunan penawaran tadi udah dijabarin sebenarnya kalau meningkat itu berarti terjadi geser ke kanan kalau turun itu berarti geser ke kiri yaudah permintaannya meningkat berarti kita bikin kurvanya geser ke kanan kurva demandnya geser ke kanan demand berarti ini ya saya geser ke kanan oke ini demand geser ke kanan terus penurunan penawaran berarti supply-nya geser ke kiri karena turun ke kiri berarti di sebelah sini oke geser ke kiri berarti sebetulnya titiknya jadi berubah titik kesimbangannya ke bentuk baru gitu kan ini saya gak tulis ya karena susah tadi ada yang jawab harganya naik kuantitasnya tetap emang keliatannya jadi kayak gini kan tadinya yang koordinat merah ini kan berubah jadi koordinat yang ungu gini kan berarti harusnya harga naik gitu kan ini kan P price yang vertikal yang horizontalnya kuantiti P nya harusnya naik key nya keliatan tetap nah masalahnya adalah di soalnya itu dia tidak spesifik menjelaskan permintaannya tuh naiknya lebih besar dari penurunan penawaran atau lebih kecil berarti kalau kayak gini bisa sesuka hati kita kita ubah sesuka hati kita banget kita ubah jadi saya ubah demand nya tetap bergeser ke kanan tapi range nya lebih lebar atau lebih banyak daripada penawaran jadi saya bikin kayak gini yang warna biru S nya yaudah tetap aja deh nah berubah nih titiknya di sebelah sini berarti key nya dari yang merah ke yang biru harusnya key nya naik ya P nya P nya tetap keliatan sama dua-duanya tetap keliatan sama terus gimana kalau D nya saya kecilin saya kecilin ya misalnya lebih kecil dari S tapi tetap bergeser ke kanan ada disini S nya saya bikin tetap aja titiknya jadi berubah nih jadi warna hijau nih disini ya nah key nya tadinya awalnya merah jadi hijau berarti turun kan key nya berarti jawabannya harusnya adalah mau kita ubah-ubah besar-kecil-besar-kecil peningkatan permintaan atau penurunan penawaran P nya tetap akan naik tapi key nya key nya bisa turun bisa naik bisa tepat jadi jawabannya harusnya yang C Charlie kayak gini karena soalnya gak spesifik kalau soalnya spesifik jawabannya bisa antara A atau B kayak gitu kenapa kenapa yang saya ubah yang purva D kenapa misalkan kenapa yang S nya gak diubah gak apa-apa ubah aja nanti hasilnya juga tetap akan sama dia bisa jadi sesuatu yang gak bisa diprediksi bisa naik bisa turun bisa tetap kayak gitu tapi P nya pasti tetap naik tapi kalau dia soalnya jelas pasti jawabannya juga akan jelas antara A atau B oke ada pertanyaan ini oke kalau tidak ada saya lanjutin balik lagi ke soal 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 oke tadi 4 delta sekarang nomor eh nomor 5 ya sorry nomor 5 purva Isoquan menunjukkan bahwa antara input modal dan input tenaga kerja yang mempunyai hubungan yang bersifat apa kompetitif regulatif subjektif komplementatif atau apa nih tadi yang eh atau imperatif kira-kira apa jawabannya Isoquan ya nggak penting sepertinya isopan atau mau isopan isopas kan sama aja hubungannya apa antara modal sama tenaga kerja sesuatu yang bersaing atau sesuatu yang menggantikan atau sesuatu yang melengkapi dia kan gambarnya 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 kayak gini yang ini yang teplah modal kapital ini tenaga kerja L gambar kurvanya nanti dia isopan ya isopan itu non duniar seperti ini kayak gini akhir-akhir hubungannya apa nih antara si si kapital ini sama si tenaga kerja ini sehingga bisa menghasilkan kurva isopan yang non duniar seperti ini kayak gitu ada yang mau mencoba jawab ini tuh polanya kayak kombinasi jadi kalau kita pakai tenaga kerjanya misalkan 10 tenaga kerja kapitalnya 1 saat kita mau nambahin kapitalnya lebih banyak tenaga kerja ini harus dikurangi berarti artinya adalah mereka saling menggantikan substitutif karena gak bisa dua-duanya ditambah kayak gitu jadi kalau ingin menambah yang satu harus mengurangi yang lainnya berarti bisa kita katakan mereka saling menggantikan jadi nomor 5 jawabannya Charlie substitutif berikut ini adalah ciri-ciri pasar persen sempurna kecuali yang mana harusnya ini bisa dijawab sih karena ini cuma ciri-ciri tanpa kurva kira-kira apa jawabannya homo homo gen banyak ada campur tangan pemerintah mengetahui semua keadaan pasar sama bebas keluar musik pasar kecuali yang mana tadi siapa sih yang jawab nomor tadi yang jawab nomor 1 siapa sih cewek siapa tadi yang jawab nomor 1 gak ada yang aku lagi salsabila harusnya kamu tahu jawaban nomor 6 kalau nomor 1 apa jawabannya yang C yang C iya benar jawaban yang C karena kalau mekanisme eh kalau mekanisme pasar lagi karena kalau pasar persengan sempurna itu cirinya benar barangnya homo penjualnya banyak harusnya price taker price taker itu harusnya ini bukan ada campur tangan pemerintah yaitu terjadi karena mekanisme pasar kalau mekanisme pasar berarti tanpa campur tangan pemerintah jadi benar jawabannya C salah ya kalau maker itu baru 6 Charlie 7 barang 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 yang barang publik ada barang publik sama ada barang private pertanyaannya barang publik barang bagaimana? Mungkin bisa dipakai publik. Barang publik itu biasanya, dia sifatnya, jarang sih dijabarin definisinya. Barang publik itu biasanya dia non-exclusif, terus non-rival, terus sama non-divisible. Jadi, harusnya barang publik itu adalah barang yang bisa dipakai bersama-sama, tidak perlu bersaing, sama tidak bisa dipecah-pecah, dibagi-bagi. Definisi dibagi-bagi itu dipecah-pecah. Contohnya apa? Contohnya kayak jalan raya. Asalkan dia bisa dipakai bersama-sama, terus tanpa perlu bersaing sama tidak bisa dipecah-pecah, itu jadi barang publik. Masalahnya sekarang, kalau dibilang barang publik itu dipakai bersama-sama barang umum, di otaknya pasti kan jadi, pasti disediakan oleh pemerintah. Enggak juga. Kayak jalanan depan rumah kalian juga non-exclusif, non-rival, non-divisible. Kayak saya mau lewat jalanan depan rumah kalian juga nggak masalah. Saya nggak perlu bersaing sama kalian, awas-awas minggir-minggir nggak perlu. Tapi kan itu juga nggak disediakan oleh pemerintah. Bisa swasta juga. Jadi barang publik itu nggak selalu BUMN, tapi bisa BUMS. Berarti untuk nomor tujuh, jawaban lebih tepatnya adalah yang D, delta. Jadi bila telah disediakan bagi seseorang, maka pemakaian oleh orang-orang lainnya tidak menambah atau menaikkan biaya ini. Ya nggak perlu. Kayak yaudah, alokasi APBN untuk jalanan raya 1 miliar, mau yang ngelewatin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 100 orang, atau 1.000 orang pun dia tetap alokasinya 1 miliar. Kayak gitu. Nggak akan naikin biaya pembuatan jalannya jadi lebih mahal gara-gara misalkan presiden lewat atau saya yang lewat. Tujuh, delta. Ini ciri barang publik ya. Berarti nanti kalau barang private, kebalikannya aja. Oke, tujuh, delta. Nomor delapan. Kebijakan menjual hasil produksi di luar negeri lebih rendah dari di dalam negeri dinamakan kebijakan apa? Dumping. Iya, benar. Dumping. Ini masih peran. Bisa dijabari nggak ya? Yaudah itu dumping. Kuota pembatasan. Akutansinya saya skip dulu deh. Saya tahu kalian pasti benci buat semakutansi. Nomor 11, boleh deh. Kemakmuran. Kemakmuran hanya dapat dicapai dengan mengumpulkan logam emas. Logam mulia emas ini termasuk mazhab apa? Jelas banget sih sebenarnya. Emas itu ciri dari Mercantilis ya. Charlie. Sebelas Charlie. 12. 12. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah Pempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah guna pendapatan masyarakat, inflasi, investasi, atau nilai kurs. Gimana? Kelihatannya harusnya sih, bukan soal langsung, susah kelihatannya ya. Ya, konsumsi masyarakat ya berarti. Pendapatan masyarakat. Ya, udah sesimpel itu aja benar. Pendapatan masyarakat. Jadi kayak nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau dibilang, oh soalnya gampang banget gitu kan. Kadang, nggak. Emang kadang kalau gampang, segampang itu. Kalau susah ya, susah banget. Kayak gitu. Itu soal TBK tuh kayak gitu. Jadi jangan bingung kok ada yang gampang gitu ya. Ya kali kan. Masa hidup itu kan kadang susah, kadang gampang. Ya, soal juga kayak gitu. Ada yang susah, ada yang gampang. Oke. 12 tadi D, bravo. Kalau yang lainnya tuh lebih ke arah investasi sih sebenarnya. Nomor 13. keadaan mana yang akan menaikkan penderimaan total. Bisa dijawab nggak? Ini sebetulnya dia masuk ke materi elastisitas. Materi elastisitas. Akhirnya bisa dijawab nggak? Kalau, tapi kalian harus tahu ya. Elastis itu apa, ini elastis itu apa. Contoh barangnya minimal harusnya tahu. Biar bisa menebak harganya dinaikkan atau harganya diturunkan. Kira-kira ada yang mau mencoba menjawab. Gimana? Coba aja ingin. Nikolas. Salsa. Yang dari tadi nemenin saya ngobrol. Nikolas sama salsa dong. Ini dulu Bayangin Si elastis Sama inelastisnya dulu Elastis Elastis itu contoh Barangnya apa kira-kira Barang mewah Ya benar Barang mewah Kalau inelastis Berarti contoh barangnya Obat Barang kebutuhan pokok Ya benar, barang pokok Nah sekarang Sebetulnya udah nih Barang mewah sama barang pokok Bayangin aja sebenarnya Pertanyaan apa nih Yang akan menaikkan Total revenue Berarti Harganya harus dinaikkan Atau diturunkan di yang inelastis Atau elastis Jadi bayangin aja Barang mewah Barang mewah Barang mewah Kalau harganya dinaikkan Kalau P-nya naik Di barang yang mewah Pasti permintanya Akan turun Sangat drastis Bukan begitu Karena Bukan barang yang murah Yang Pasti turunnya sangat Yang C Yang C Buka ya Kita lihat Coba kita cek ya Berarti ini tadi Barang mewah Kalau harganya dinaikkan Untuk barang mewah Permintaan barang mewahnya Akan turun-turun Sangat drastis Sehingga menyebabkan Total revenue Atau penerimaan produsen Itu juga turun Berarti kalau Sebaliknya Kalau harganya dinaikkan Terjadi sebaliknya ya Oke Kalau yang barang inelastis Gimana Yang inelastis Itu barang pokok Berarti saat Misalkan saat Harga dinaikkan Harusnya sesuai dengan Hukum permintaannya Harganya turun Cuman masalahnya Kalau barang pokok Turunnya biasa-biasa aja Tidak drastis Lebih condong ke arah Tetap stabil Cenderung stabil Artinya Berarti kalau harga dinaikkan Key-nya turun Tapi turunnya tidak parah banget Sehingga nanti Total revenue yang diterima Produsen Itu lebih cenderung ke Naik Kayak gini Berarti nanti Kalau harganya turun Akan terjadi sebaliknya Oke Berarti jawabannya jadinya Yang Yang C Charlie Charlie Kayak gitu ya Oh ya satu lagi Sebetulnya ada di uniter Ada di Tiga Ada di tiga barang Tapi kalau uniter Uniter itu Hampir tidak ada sih Contoh barangnya Jadi Mau harganya naik Harganya naik Atau Nanti Harganya turun Nanti hasil akhirnya Total revenue Itu nilainya tetap Jadi nanti ada di tiga barang Kayak gitu Oke Tiga belas Charlie Selanjutnya Yang ada di sini juga deh Biar nggak naik Nomor 16 dulu deh Boleh 16 Inter Interdependency Di antara produsen Merupakan jenis pasar apa Menunjukkan jenis pasar apa Oke Kira-kira ada yang Coba jawab Ini masuk ke pasar apa Kalau ada Interdependency Di antara para produsen C bukan kak Iya Benar C Jago Emang interdependency apa Tadi saya ngecep Glori ya Syekina Ketergantungan Iya benar Jadi yang Yang saling Ketergantungan Atau Aksi reaksi Saling Merespon Itu hanya Di pasar oligopoli Karena Kalau di oligopoli Itu ada Market leadernya Ya biasanya gitu Kalau ada market leadernya Market leadernya Turunin harga Yang lainnya juga Ikut-ikut turunin harga Kayak gitu Tapi kalau di pasar-pasar Yang lainnya Enggak 16 Charlie Tadi udah benar ya Dijelasin Interdependency Itu ketergantungan Selanjutnya Nomor 15 Ada gambarnya Perhatikan gambar Berikut ini Pada gambar Di atas Bagian yang diarsir Merupakan Kondisi apa Oh iya Saya tambahin Satu lagi Jawabannya itu Antara A, B, dan C Enggak boleh D, enggak boleh E Kenapa? Karena gambar Kurvanya horizontal Horizontal D Sama dengan MR Sama dengan AR Dan ini Hanya terjadi Di kurva Pasar persaingan Sempurna Kalau monopoli Nanti gambarnya Sama aja sih Miring Dari kiri atas Ke tenang bawah Nah kira-kira Kalau yang diarsir Kayak gitu Itu dia Menandakan Terjadi apa Rugi Laba normal Atau laba super normal Harusnya sih Kayaknya si Sekinna Glory Bisa jawab nih Nomor 16 Dia bisa jawab So Atau Nikola sekali Mau jawab Atau yang lainnya Juga boleh sih Gimana? Rugi? Laba normal Atau laba super normal? Kalau rugi Ya rugilah ya Kalau laba normal Bedanya laba normal Sama laba super normal Laba normal tuh Impas Bukan Siapa yang jawab A A Glory Sakinah Eh sekina Iya gak sih? A bukan Iya Iya jawabannya A Kenapa jawabannya A? Karena Aku kira-kira Karena kan itu Costnya kan lebih tinggi Daripada pendapatan Revenue Iya bener Karena melihatnya Yang di bagian Average costnya ya Iya bener Kan ini Horizontalnya tuh P Sama dengan D Sama dengan MR Sama dengan AR R nya tuh kan revenue Marginal revenue Sama average revenue P P nya harga Ya otomatis aja Ini bisa pakai logika sih Kalau Biaya Biaya rata-ratanya itu Lebih tinggi Dari harga Yang ditentukan Atau lebih tinggi Dari revenue Ya pasti rugi Jawabannya Kayak gitu Ya ruginya bener Sebesar yang di Arsir 11 ini Nanti kalau Laba normal Laba normal itu Berarti Tidak untung Tidak rugi Impas Berarti nanti Gambarnya Jadi seperti ini Aceh nya itu Nyerempet Di kurva horizontal Tapi nanti Kalau Laba Supernormal Laba supernormal Berarti Laba yang untung Beneran Berarti nanti Gambarnya Aceh nya pasti Akan di bawah Yang normal Warna merah Kayak gini Ini Aceh nya jadi Warna merah Kayak gini Kayak gitu Tapi sebetulnya Kalau rugi pun Nanti masih ada Tiga keadaan Tiga keadaan Tergantung Average variable cost Nanti Ruginya kita bagi Lagi Jadi Terima kasih Terima kasih.